Rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso dikonversi menjadi salah satu rumah sakit khusus penanganan pasien COVID-19. Dan untuk menambah ruang perawatan, mereka mendirikan tenda darurat. Saat ini, RSPI Sulianti Saroso memiliki 124 tempat tidur, namun sudah terisi 122 tempat tidur. Untuk partisipasi lonjakan pasien COVID-19, pihak rumah sakit menambah lagi 145 tempat tidur. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk RSUP Fatmawati dan RSUP Persahabatan menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, langsung saja kita bergabung bersama reporter Cinta Zanidia dan juru kamera Feriska Immanuel. Cinta, bagaimana tingkat keterisian ruangan untuk pasien di sana? Ya, Cikal, menurut data terakhir, saat ini keterisian dari tempat tidur yang ada di RSPI Sulianti Saroso sudah mencapai angka 96%. Sementara itu, untuk tingkat keterisian tempat tidur ICU, di sini sudah mencapai 100%. Namun, untuk meningkatkan kebutuhan dari DKI Jakarta yang kasus positif COVID-19-nya terus meningkat, maka dari itu pihak RSPI Sulianti Saroso juga masih terus gencar untuk menambahkan ketersediaan dari tempat tidur yang ada di RSPI Sulianti Saroso. Dan juga pihak rumah sakit kali ini sudah menerima tenda dari pihak BNPB untuk melayani pasien jika instalasi gawat darurat di rumah sakit ini sudah terlalu penuh untuk melayani siapapun. Karena memang seperti yang sudah diketahui sebelumnya, saat ini Indonesia memang sedang mengalami lonjakan yang sangat tajam atas peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Yang mana kemarin saja, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 perharinya sudah mencapai angka sekitar 18.000. Sementara itu, dari angka tersebut sekitar 7.000-nya. Ini berasal dari DKI Jakarta. Akan tetapi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketersediaan tempat tidur yang ada di RSPI Sulianti Saroso, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, yaitu Dr. Muhammad Syahril. Ya, Pak Syahril, selamat siang, Pak. Pak, mungkin bisa langsung saja dikonfirmasi lagi, Pak, mengenai keterisian dari tempat tidur yang ada di sini. Apakah benar tinggal sekitar 4% saja seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi di RSPI Sulianti Saroso, saat ini tersedia 124 tempat tidur, 24 diantaranya ICU. Untuk ICU, 100% bornya sudah terisi, sedangkan yang non-ICU masih tersisa satu, tapi itu topengatur klo. Ini sudah menyiapkan untuk menambah atau konversi tempat tidur, menambah 16 insya Allah minggu depan, tambah 16 lagi sehingga 140 tempat tidur. Nah, RSPI saat ini sudah 100% untuk COVID. Nah, untuk menambah layanan di IGD, seperti yang kita ketahui di IGD kami pun sudah penuh 100%, 10 orang sedang menunggu, dan kami bekerjasama dan mendapat bantuan dari BNBP Tenda untuk bisa menampung 15 pasien untuk mengurai atau menonjaknya kasus ini. Nah, tentu saja harapannya kita kepada masyarakat, pertama tetap jangan panik, tetap mendapatkan pertolongan sesuai dengan tingkat gejalanya. Kalau ringan atau sedang, cukup diisolasi mandiri, kalau sedang bisa di rumah sakit yang terdekat. Nah, baru ke RSPI Sulianti Saroso kalau berat dan kritis. Nah, sehingga kita bisa menangani pasien ini secara bersama-sama dan kita semuanya akan memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat ini. Baik, Pak. Ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa nantinya akan ada penambahan jumlah tempat tidur seperti itu ya, Pak. Maka dengan ada penambahan seperti itu, apakah nantinya napkesnya juga akan ditambahkan, Pak, di sini? Ya, semuanya akan bertambah. Semuanya akan bertambah semuanya. Makanya kita butuh waktu sekitar seminggu lagi untuk menambah, tambah konversi tempat tidur karena kita membutuhkan SDM, alat kesehatan maupun sarana-perasarana yang lain. Insya Allah minggu depan kita akan menjadi 140 dan kita akan lihat perkembangannya. Nah, kalau memang harus kita tambah tenda ini, kita akan tambah, mohon bantuan dari BNPB atau Pemda DKI untuk menambah, kami untuk melayani yang emergensi. Terima kasih. Lalu, Pak, bagaimana keadaan dari pasien yang sekarang ini sedang dirawat di RSPI Sulianti Saroso? Apakah memang keadaannya sampai sekarang masih terus membaik atau seperti apa, Pak? Ya, jadi RSPI ini merawat pasien yang berat dan kritis. Nah, tentu saja setiap harinya berputar ya. Ada yang meninggal, ada yang bebaik, ada yang sebuh ya. Nah, perputaran ini cukup baik, yang meninggal berkurang, yang berkurang, tapi yang sebuh lebih banyak. Nah, saat ini yang di dalam kita rawat ini ada 24 pasien yang di ICU, yang sisanya di non-ICU. Yang di non-ICU itu cenderung sudah lebih bagus keadaannya. Ya, mudah-mudahan kita akan menangani pasien ini selamat semua dan perputarannya akan semakin baik. Lalu, Pak, bagaimana dengan ketersediaan dari fasilitas kesehatan yang ada di sini? Apakah masih aman, Pak, ataukah nantinya harus ditambahkan lagi seperti itu? Ya, kita yang agak emergensi saat ini adalah kebutuhan SDM. Ada 80 SDM, perawat yang kita butuhkan, sehingga kita bisa mengatur, karena bagaimanapun perawat kita, dokter-dokter kita perlu pengaturan agar juga dia tidak terlalu kelelahan maupun kejenuhan. Kalau alat kesehatan, obat-obatan, alat pelindung diri APD, insya Allah aman. Baik, Pak, ini kan memang kasus positif COVID-19 yang ada di DKI Jakarta ini terus meningkat ya, Pak. Dengan begitu berarti nakes memang lebih keras pekerjanya. Apakah di sini sudah ada beberapa nakes yang sakit karena adanya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 tersebut, Pak? Jadi kalau sampai sekarang, itu memang ada pas nakes yang meninggal, ada yang terkonfirmasi sakit, ada. Tapi yang meninggal belum ada tambahan lagi, yang dulu dengan penonjakan kasus ini yang sakit ada, tapi tidak berat. Semuanya bisa kita tangani dengan isolasi mandiri. Pak, ini kan RSPI Sulianti Saroso ini menjadi salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi rumah sakit khusus COVID-19. Apakah berarti nantinya RSPI Sulianti Saroso hanya akan melayani pasien COVID-19, Pak? Ya, betul. Jadi selama lonjakan ini, RSPI akan menjadi rumah sakit COVID-19. Artinya apa? Tidak lagi melayani pasien-pasien non-COVID. Karena betul-betul RSPI salah satu rumah sakit yang menjadi rujukan untuk menangani kasus COVID-19, menangani pandemi, bagian dari ketahanan kesehatan nasional. Berarti kalau misalnya nantinya RSPI Sulianti Saroso hanya akan melayani pasien COVID-19, berarti semua ruangan yang di sini akan menjadi ruang isolasi, Pak, seperti itu? Betul, betul. Tapi nanti kita lihat eskalasinya ya. Kan seperti yang dulu kan, bulan Januari, Februari turun, maka kita juga sudah memulai membuka lagi pelayanan yang non-COVID. Pak, terima kasih banyak ya, Pak, atas waktunya, Pak. Ya, Cikal, itu dia tadi wawancara kami dengan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso yang mengatakan bahwa benar, karena adanya lonjakan jumlah kasus positif COVID-19, akhirnya keterisian dari tempat tidur yang ada di sini juga terus meningkat. Selain itu, pihak RSPI Sulianti Saroso juga terus menghimbau masyarakat untuk lebih disiplin lagi dalam mempraktekan protokol kesehatan COVID-19 di kehidupannya sehari-hari. Cika. Baik, terima kasih, Cinta, atas laporan Anda. Selamat petugas kembali. Bersama demikian, laporan reporter Cinta Zanidia dan jurukamera Feriska Immanuel dari RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.